Ketika kita berbicara jodoh kan kita harus Lu gak bisa nanya temen, sahabat It's your feeling Iya, feeling Karena saya mau menikah sama Wenda Wenda pun dapat pertentangan dari temen-temennya banyak sekali Bahkan orang-orang yang gak kenal pun bisa hubungin dia tentang saya gitu Jadi Lu dateng gak? Dateng Tiket sendiri ya? Nih, oke Lu ada waktu yang gak? Ada Enggak, gue telah sendiri ada Pokoknya sampai Rampung dan fix dateng mereka Nah, 75 di era itu aku menghabiskan 2,7M Pertama kali awal ketemu Kak Wenda itu dimana? Di panggung SCTV, di Karnaval Ayo Jadi Dia dengan salah satu grupnya Tapi dia gak Gak Ada saat itu gak ngerti dia lagi ada something sama grupnya Pokoknya dia duduk berdua doang gitu Nah saya ngobrol main arji lagi gitu Tapi ya cowok-cowok lagi ngobrol Terus ada cewek gitu Saya hostnya pada saat itu di Karnaval SCTV Ya terus narji lah Kenalan yuk, kenalan yuk gitu Oh, terus berlanjut? Ya maksudnya narji untuk ke saya kan Oh gitu, iya oke Kenalan gitu Waktu itu gak kepikiran deh mau ngapa-ngapain ya? Ya biasa aja orang cuman ngeliat itu Ya ibarat itu bukan iseng ya maksudnya gini Ya udah kenalan-kenalan aja Prosesnya bisa berjalan Ya dia punya pacar kan pada saat itu Wenda Oh Dia sama Boy William ya pada saat itu Jadi saya juga ya santai aja Pokoknya pada kenalan jalan pertama Saya itu langsung ke orang tuanya Kenapa? Kenapa sudah yakin? Kan gak akan ke orang tua kalau Kak Rubennya belum yakin dong? Ya Karena mau jalan aja saya ke orang tuanya dulu Saya maunya jemput Di rumah? Ke rumah Oh enggak, kalau gak salah Pertama kali itu nganter doang Tapi saya tetep mau nganter parkir mobil Saya masuk ke rumahnya Kenapa? Harus ngeliat reaksi orang tuanya Oh gitu Jadi buat saya ketika kesan pertama Ini jadi pelajaran nih Apa yang penting dari si reaksi orang tua ini? Ketika kesan pertama Menurut saya orang tua ngeliat Ada calon atas bawah-bawah atas Buat saya Menurut saya Jangan contoh saya Menurut saya ada keraguan Ya kan? Tapi kalau Orang feeling Suka Gak tau kenapa pokoknya kalau ngeliatnya orang Gue dari pertama suka aja ngeliat dia Itu rasanya beda Ya 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 Jadi buat saya Saya harus kasih kesan pertama Orang tuanya melihat saya Saya gak mau panggil om tante tanya Wenda Jadi bapak ibu Halo mam Pak Apa kabar? Gak mau Udah Karena tujuan saya serius Respon apa yang dilihat akhirnya waktu itu? Wah respon baik banget Walau gak jadi pergi Duduk Terus namanya ngasih gue Makanan Minuman Terus Sampai akhirnya kayak gak pulang-pulang gitu Karena Terus ngobrol Hmm Jadi buat gue Oke Layak untuk diteruskan Padahal itu pertama Ke rumahnya Sebelumnya kan cuman teleponan Teleponan Waktu kejadian aja gue pas basa-basi Karena kan Mungkin Wenda kan maunya Ini Pelan-pelan Enggak Akhirnya gue langsung teleponan Jadi yang tinggi lu mau gak? Mau gak? Lu mau gak gak? Jadi gue akan buang waktu Kenapa? Kenapa di titik yang udah Iya mau gak? Mau gak? Itu kan berarti kan sudah ada keyakinan ke kak Wenda kan? Apa karakter di kak Wenda Yang membuat si kak Ruben ini yakin Oke she is the one yang bisa gue ajak kerjasama nih? Bukan di karakternya Wenda Tapi lebih ke sayanya Saya tidak mau membuang waktu saya Oke Gitu Tidak mau membuang waktu saya Terus saya tidak mau membuang waktu Apa namanya PDKT-PDKT Ya Terus Hai apa kabar Ini Kemakan blog Ya itu Boleh Tapi menurut saya Saya inginnya orangnya tuh Dalam hidup tuh Selangkah lebih Maju lagi Maju lagi Jadi kalo tanyain Seperti itu saya kayak Enggalah Gue gak gitu Jadi kalo dia jodoh gue Ya Dipermudah Dipermudah Kalo enggak ya enggak udah Jadi Ketika kita berbicara jodoh kan kita harus Lu gak bisa nanya teman sahabat Karena It's your feeling Ya feeling Karena saya mau menikah sama Wenda Wenda pun dapat pertentangan dari teman-temannya banyak sekali Bahkan orang-orang yang gak kenal pun bisa hubungin dia tentang saya gitu Jadi Ya tapi kan memang gitu ya Semakin tinggi Anginnya tuh Makin luar biasa ya Nah pada saat itu saya juga gak Ya maksudnya saya bersyukur di Saya ketemu Sarwenda dimana saya juga udah Ya udah Ada di posisinya lah gitu ya Mobil rumah udah ada Ini udah ada Cuman Makanya lagi bilang saya gak mau buang waktu Karena Lu hidup sama gue gak ada yang lu raguin lagi Tapi kan begitu akhirnya Bersyukur Benar nih Menjalankan pernikahan Ya Awal-awal itu kan Yang selalu Aku bilang ya Pernikahan itu dua kepala Dua karakter Dua mau Dua gak mau Dua hobi Dua minat Gap itu kan pasti ada Gimana tuh penyesuaiannya? Penyesuaiannya adalah pertama Aku Bukan ngetes lagi Tapi lebih ke gini Nikahnya jangan rame-rame ya Mau gak dia nih? Iya mau gak nih gitu Iya iya aku setuju Mau gak di Bali Hah? Aku udah dulu kepengen banget di Bali Oke sepakat Jadi kita terbang ke Bali barengan Survei ini Dimana di era itu Saya tidak mau Menerima endorsean Tidak mau menerima apapun itu Karena Karena menawarin tuh banyak juga kali Iya Kenapa gak mau Kak? Saya ingin menghargai sebuah kesepakatan cinta Jadi Ya ketika Lu by proses Menuju pernikahan Udah banyak yang nyumbang Banyak yang bantu Akhirnya lu gak punya tanggung jawab Ih i like that bener banget Itu menurut aku Iya iya Aku juga Gak ada ownershipnya gitu ya Iya iya Kepemilikan untuk diurus Oh Dirawat Tanya sama Sarwenda Dia melewati dimana Kami mau menuju Hamin satu pun Tetep di uji Tetep di uji Apa tuh ujiannya? Ya Tiga bulan sebelum kita nikah I.O nya kabur He? Bawa uang Pergi Dan itu temen kita sendiri Abis dari situ Dicari gak bisa tuh Dicari gak bisa Akhirnya Nyari 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 Dulu era itu twitter Muncullah Muncullah Roro Ada Aku pernah ada Kenain Dia kalo gak salah I.O nih Hubungin dia Jarang loh Untuk Saya Untuk event di Bali Waktu yang singkat I.O tuh mau Apalagi Yang posisinya Semuanya cabutan-cabutan Hmm Bayangin gak Jadi Di era itu tuh Gue masih Aduh gimana ya Ini gimana ya Dan gak ketengahin publik tau Jadi gimana bisa nutup mulut banyak orang nih ya Iya Ambil Kerjaan apa? Ambil 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 Dapet berapa? Ambil Tutup lagi vendor ini Eh Tukang bunganya kabur Ah God Oh my God Itu yang H-1 H-1 Hah Terus gimana bunga-bunga H-1 Jadi ya Mau gak mau Gue pake vendor lain Yang ready H-1 menyiapkan bunga-bunga Vendor dan dekor Apa namanya Iya dekor Pelaminan itulah Iya pelaminannya Apa itu dekor kan He-heh Kabur Again dicari gak Nemu tuh Ampe samperin rumah-rumahnya Dia cuman Dia cuman pasang flooring Gila gak Dia cuman pasang flooring Tapi pada saat itu kan Biasalah kan kita mau penganten kan Ada yang tidur Biar mukanya seger Tidur Biar ini Tapi saya gak tau kenapa Hatinya tuh gak enak ya Terus Cek deh ke depannya Wenda juga udah tidur sama orangtuanya kan Dia telfon Kayaknya aku gak enak deh yang Aku mau liat bunga yang aku pesen dong kayak apa Biar aku seneng tidurnya Oke Kebetulan kami booking satu hotel Di Nusa Dua itu satu hotel Jadi dimana ada kamar hotelnya yang kami jadikan buat Animo Enggak buat Bunga-bunga yang Karena kita maunya bunga fresh Apa sih bunga Bunga beneran Bunga asli Bunga asli Jadi kan kita harus Emang keuangan mesti dingin Mesti ini jadi Terus Terus Di lantai-lantai berikutnya itu Memang tamu-tamu saya yang datang dari Jakarta Saya siapkan Empat disitu Keluarga disitu Oke Dan itu posisinya Yang hotel ini Dia diseberangnya Hotel Ya Hotel kecil lah gitu Tapi minimal Hari itu gak ada tamu lain Kecuali Kita Kita Datang kesitu Kok sos Terus Tiba-tiba Ya ada bunganya Dan itu bunga plastik Kan harganya beda banget Jauh Enggak kejang gitu Enggak Mana ini Orangnya mana ini Orang yang disuruh nungguin itu Orangnya gak tau apa-apa Ya karena hanya bertugas Untuk jagain Bukain pintu Masukin bunga Terus akhirnya gini Saya mau ke venue Jalan lagi Jadi udah dari hotel ke venue Itu Ya Butuh 4 menit deh Jalan Nah naik mobil lagi ke situ Karena uang Uang yang saya mampu Di hotel yang saya inlepin itu Itu mahal sekali kalau bikin event Jadi Saya bikin di Dekat situ Di Taman Begawan Dimana Udah lah Sini aja Bla 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 Ternyata Kosong Flooring doang Flooring doang Padahal Orkestra saya itu Udah GR dari malem Saya datengin orkestra dari Surabaya Biar deket Kenapa mesti orkestra Kenapa ini Biar tamu-tamu saya yang dateng Artis tuh gak mesti nyanyi Biarkan mereka dateng kayak tamu Enjoy Enjoy Lu nikmatin Bali Iya lo Lu lagi di acara wedding yang santai Lu gak ada kewajiban untuk nyumbang lagu MC gak boleh nodong Ya Kecuali kalau memang dia nyanyi banget Tapi lu ngomongin dulu Dari Koruben gak boleh Tapi kalau dia mau maksa Ya silahkan Karena saya kepengen tamu-tamu saya tidak menjadi Terbebani Terbebani dengan kayaknya harus apa gitu Iya Pokoknya bla 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 Ini Saya bangga nyebutin harganya ya Karena di era itu Kamunya 75 orang Ya Dikali 2 Jadi 150 to Jadi satu pasang Lu dateng gak? Gak dateng? Gak gue undang Gak gue undang bener Lu dateng gak? Dateng Tiket sendiri ya Oke Lu ada hotel? Gak ada Gak gue hotel sendiri Tidak ada Pokoknya sampai Rampung dan fix dateng mereka 75 Di era itu aku menghabiskan 2,7M On your own Iya Tanpa endor Itu dana sendiri Wah Itu Ya sebenernya gak sebesar itu Kalau Tidak ada yang kabur-taburan ini Tidak ada yang kabur-taburan ini Tapi Jam 12 malem Ketika kita ke venue Gak ada Lu gak ada dekor Kawinan gak ada dekor Cuman flooring Tadi dibikin restoran Sunda Lesehan Gak ada flooring Eh cuman ada flooring Akhirnya Liwetan dong Akhirnya Dan pada saat itu gak tau kenapa Itu Saya ngeliat Bener-bener ngeliat Jadi kita pakai pawang disitu Liat Kalau pengantinnya sedih Liat Pergerakan awan hitamnya Langsung menutupi bulan yang udah saya jaga Soalnya gak tau istri saya lagi nangis Jauh dari saya Soalnya Saya lapor ke pihak kepolisian Blah-blah-blah Ya menurut saya itu kan proses Ya ya Jadi Bagaimana caranya ya udah Kayak bangun seribu satu candi Kayak bangun candi dalam seribu Ya kisah rolojong gerang banget Rolojong gerang Jadi saya bilang Berapapun itu saya bayar Pokoknya sebelum jam 6 pagi Saya mau dekornya sudah ada Udah Ini jam 12 malem Wah bayangin dong Jam 12 malem jam 6 pagi udah ada Mereka ready Ya Itu nemu dimana Eee Temen-temen dari situ-situ juga Maksudnya temen si ini cabutan ini Temen ini cabutan ini Ini saya yang susek nafas dengernya Jadi berapa ini Pak dia gak mau Dia gak mau Karena beda kota kan Di tempat yang saya ini Barangnya gak bisa keluar dari gudangnya Kalau belum ada payment Bayar Oh bayar Jadi sambil ngomel Sambil embanking Sambil ngomel Sambil Ini untung multitasking ya orangnya ya Hehehe Untung pencetan handphone Gak usah pake ngeliat Jadi kita bisa begini ya Iya iya Itu jadi Wow itu proses berproses Sampai akhirnya di pernikahan Eee Hari Eee Selesai nih pesta Uang tabungan sisa 300 ribu Eee Udah Karena ya gue Mungkin hotelnya kan bagus Mewah Udah lah disini aja kan Kita masih ada jatahnya Disini masih ada depositnya Udah Itu saya tutup telepon Charlie tuh nangis Karena? Ya karena Melewati penolakan kan Biar terang ditolak ini Ditolak ini Bahkan saya titipkan dia Di salah satu manajemen pun ditolak Tengah 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 Tengah